Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rendah Hati Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 11 dan 12 Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus Mereka langsung jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak Engkau lah anak Allah Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selesai menyembuhkan orang yang mati tangannya pada suatu hari sabat di rumah ibadat Yesus bersama para muridnya lalu menyingkir ke danau Banyak orang dari Galilea yang mengikutinya Demikian juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Jordan Dan dari daerah Tirus dan Sidon Datang banyak orang kepadanya Setelah mereka mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya Hendak menjamahnya Yesus selalu menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya Agar jangan sampai orang banyak itu menghimpit dia Maka dapatlah kita bayangkan betapa banyaknya orang sakit yang menaruh harapan Untuk dapat disembuhkan oleh Yesus Satu mujizat yang membawa kebaikan bagi sesama Dan dengan begitu Allah dimuliakan Menimbulkan efek seperti snowball Atau seperti bola salju yang menggelinding Yang terus membesar dan semakin cepat gerakannya Saudara-saudari terkasih Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit fisik Melainkan juga yang kerasukan roh jahat Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus Mereka langsung jatuh tersungkur di hadapannya Dan berteriak Engkau lah anak Allah Akan tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Mengapa demikian Yesus rupanya tidak ingin orang banyak memuliakan dia Semua mujizat kebaikan bagi sesama dilakukan oleh Yesus Agar nama Allah Bapaknya lah yang semakin dimuliakan dan semakin agung Sementara kebanyakan kita seringkali tergoda Untuk merasa besar dan layak menerima pujian Setelah melakukan kebaikan bagi sesama Meski pada awalnya kita beritikat melayani sesama Demi kemuliaan Allah Pun ketika hati kecil kita menegur Dan mengingatkan agar kita sebaiknya tetap rendah hati Setelah berbuat baik Belum tentu kita dapat suguh-suguh rendah hati Saudara saudari terkasih Adalah seorang profesional yang mudah tersinggung saat ada orang yang membantah omongannya Mempertanyakan akurasi tindakannya Ataupun sekedar bersikap netral tanpa memberikan dukungan spesifik Profesional itu langsung merasa tegang dan tidak nyaman Nafasnya jadi lebih cepat memburu Nada suaranya refleks meninggi Ia seperti marah kepada lingkungan yang tidak mau langsung tunduk mengikutinya Ketika berhadapan dengan kolega profesional yang lain Ia merasa seperti berkompetisi Ia ingin menonjol Bila tidak bisa menjadi unggul Ia merasa rendah diri Dan diam-diam ingin menjadi seperti koleganya yang superior Namun keinginannya ini hanya disimpan di dalam hati saja Ia tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada koleganya itu Kondisi batin sang profesional ini bertegangan tinggi Ia sulit mengalami kebahagiaan sejati dalam aktivitas hidup sehari-hari Karena ia cenderung menolak keadaan yang ada Dan menginginkan lebih daripada yang ada Ia merasa layak dan pantas untuk mendapatkan yang lebih baik daripada yang ada Ia ini tinggi hati Saudara-saudari terkasih Kebalikan dari sikap profesional tersebut Asistennya menunjukkan sikap yang rendah hati Ia menempatkan diri bukan sebagai orang pertama Melainkan sebagai hamba Ia berbuat kebaikan dengan segenap daya Bukan untuk kemasyuran sendiri Melainkan untuk keutamaan tuannya Ia tidak merasa rugi dan takut dimanfaatkan oleh tuannya Ia juga tidak silau dan menginginkan hak tuan yang tidak dimilikinya Ia menaruh hormat pada apapun yang ada Dan bersyukur penuh atas apapun sebagaimana adanya Terhadap asistennya ini Sang profesional sungguh-sungguh menghargai keutamaannya Namun hanya di dalam hatinya saja Karena di samping mengakui keutamaan dari asistennya Ia sendiri juga merasa kalah dan kurang baik Jika disandingkan dengan asistennya Jadi alih-alih berterima kasih Atas sikap penambahan asistennya tersebut Ia malahan menunjukkan sikap kritik berlebihan Untuk menjaga posisinya tetap di atas Dan posisi asistennya tetap di bawahnya Asisten yang rendah hati Tetap tulus dan utuh melayani Ia tekun berdoa bagi tuannya Sehingga lambat laun tinggi hati tuannya luluh Menjadi lebih rendah Maukah saya menempatkan diri sebagai hamba Dan sesama sebagai Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas firmanmu pada hari ini Kami sadar bahwa kami masih bersikap tinggi hati Kami menyatakan diri dengan penuh keyakinan Dan mengharapkan tanggapan dari orang lain Tanpa sadar kami berkompetisi dan ingin menjadi unggul di antara sesama Ampunilah kami yang masih dipenuhi oleh hawa nafsu ini Ya Tuhan mampukan kami untuk tekun belajar menjadi rendah hati Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas firmanmu